60, 90, dan sebagainya. Sampai 360 sesuai dengan apa tadi soalnya ya. Kemudian diisi fungsinya. Kenapa? Karena pertanyaannya kan 2 sin theta. Jadi sin theta 0. Berapa? Jadi untuk theta sama dengan 0 sin theta-nya berapa? 0. Kemudian R sin theta-nya berapa? Kalikan 2. Berarti 30, 30 derajat dapat 50. Eh kok 50 sih? Setengah 0,5. Kalikan 2, 1. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Sampai 360. Nah kemudian setelah itu saudara dapatkan semua. Saudara grafikan ya. Digrafikan di dalam bidang XOY. Bidang ISOY atau bidang koordinat XY. Saudara grafikan. Titik-titik itu kemudian saudara hubungkan. Saudara hubungkan. Setelah didhubungkan nanti saudara akan dapatkan. Apa? Purvo-nya. Kira-kira ada bayangan ini gambarnya kayak apa ya? Bisa dibayangkan kira-kira ya. Kita lihat ini kalau titik 0, 0. Berarti di. 0, 0 berarti di titik 0 ya. Titik O. Origin. Padahal kemudian ketika 30 derajat. Ya panjangnya 1. Pada saat 60 derajat panjangnya berapa? 1,73. Ketika dia 90 derajat panjangnya 2. Ketika 120 eh turun lagi. Ya periodik. Fungsi periodik itu kan berulang ya. Berulang. 1,7. Padahal 151 dan sebagainya ya. Ini gambarnya seperti apa kira-kira gambarnya? Gambarnya seperti ada lingkaran atau kurva. Di sumbu XOY positif. Iya Pak. Nah ini gambarnya. Sudah dicadat. Masih dicadat tau tau? Gambarnya nanti seperti ini gambarnya nantilah. Seperti yang di bawah ya. Sudah lihat itu. Jadi sudah lihat. Pada saat dia 0 derajat. Berarti kan di titik 0 ya. Titik O itu ya. 0 derajat di titik O itu. Ya berarti 0. Kemudian pada saat 30 derajat. Nah saudara bikin. Pakai busur ya. Protraktor ya. Protraktor atau busur. Garis busur itu. Dari sumbu X positif ini. Saudara sudutkan 30 derajat. Kemudian panjangnya berapa di sini? Satu ya. Panjangnya satu. Berarti saudara tarik satu-satuan. Dari 0 ke 30 derajat sepanjang satu. Gitu ya. Ketemu titik A. Kemudian dari 60 derajat berarti kita bikin lagi dari 60 derajat dari titik sumbu X positif. Kita pakai busur ya. 60 derajat. Panjangnya berapa? 1,73. 1,73 berarti saudara tarik. Saudara tarik dari titik 0 ini. Titik O ini. Saudara tarik 60 derajat. Dengan sudut 60 derajat ke arah garis itu. Sepanjang berapa? 1,732. Nah didapat titik B. Jadi ini masih titik-titik ya. Masih titik-titik. Kemudian 90 derajat. Pada saat 90 derajat. Ya tepat pada sumbu Y. Eh sorry. Sumbu Y ya. Tepat pada sumbu Y. Ya kepanjangnya 2. Jadi saudara tarik garis dari titik O ke arah 90 derajat. 2 satuan. Panjang. Dapat titik C. Terus ya. C, D, dan E. C, D, E dan sampai berapa? Ini F ini mestinya ya. F-nya nggak ada. Tapi dianggap. Jadi balik ke 0 lagi. Jadi kurva itu. Eh titik-titik itu kemudian saudara-saudara hubungkan dengan garis dulu ya. Garis panah itu kan menunjukkan pergerakannya itu. Saudara dapatkan. Apa? Akhirnya saudara-saudara dapatkan bulatan di sumbu X, Y positif. X-nya ada yang negatif ya. Tapi di kuadran 1 dan di kuadran 2 gitu ya. Di kuadran 1 dan di kuadran 2. Saya dapatkan satu bulatan itu. Paham ya? Dari sini ya. Saya dapatkan satu bulatan. Jadi titik-titik itu akhirnya jadi satu kurva yang bentuknya bulatan. Nah sekarang kita sudah mendapatkan istilahnya separuh jalan ya. Separuh jalan. Kan kita tadi ringnya kan berapa? 0 sampai 2B. 2B itu berapa? 360 derajat. Kita sudah bekerja atau sudah mengidentifikasi untuk yang 0 sampai 180. Terus berikutnya bagaimana? Berikutnya ya. Nah kita lihat di tabel. Sama caranya. Sama caranya ya. Jadi. Saya lanjutkan sedikit. Saudara-saudara. Menulis atau anu ini? Memperhatikan saja. Sudah-sudah. Sudah saya upload sebenarnya materinya ya. Jadi kalau mau mendengarkan atau bikin sketch saya sih boleh. Nah kita lihat ya gambarnya ya. Saya teruskan cepat sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Nah ini saudara-saudara lihat ya. Gambarnya. Gambar kita jadi seperti ini ya. Jadi lingkaran kita punya satu. Nah. Kemudian yang bawah ya. Yang bawah. Atau tabel bawah. Kita lihat tabel bawah. Yaitu berapa? 210 hingga 360. Pada saat 210. Kita dapatkan R-nya berapa? Minus 1. Minus 1. Nah. Titiknya di mana ini titiknya? Nah. Menarik ini. Karena harganya minus. Karena ada di 210. Saudara-saudara. Ya. Seperti cara yang pertama tadi. Saudara bikin. Kalau saya nunjuk kursor gini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan apa nggak? Kelihatan. Kelihatan. Dari titik 0 ini. Kok titik 0 sih? Sumbu ekspositif ini. Kemudian saudara lakukan sampai 210. Ya. Saudara dapatkan di 210. Sehingga. Titik itu seharusnya. Itu ada di. Sumbu 210 dan 30 ini. Ini kan kalau kita. Bikin yang tegak lurus. Atau sejajar. Ini kan ada terus ke sana ya. Nah. Berapa satuannya? Satuannya seharusnya adalah minus 1. Ya. Jadi kalau saya. Saya puter ke 210. Kalau di harganya plus 1. Itu mestinya ada satu-satuan ke arah. Ke arah bawah ini. Ya. Ke arah bawah ini. Satu-satuan. Ya. Tapi karena harganya minus. Maka dia arahnya ke. Kesana. Ke atas. Gitu ya. Jadi. Pada saat kita punya 210 derajat. Titik kita itu. Tepat berada di titik A juga. Gitu ya. Ya. Karena dia minus. Kalau plus. Saudara-saudara bisa di ini. Di 210 ini. Tapi karena minus. Minus 1. Maka ada di. Titik A. Nah. Gitu ceritanya. Dengan cara yang sama. Kita dapatkan titik di 240 derajat. Dimana dia ada titik B. Dan seterusnya. Begitu ya. Artinya. Kurve yang kita dapatkan itu sebenarnya dua kurve. Dua kurve yang berhimpit. Atau saling. Saling menindih. Saling menindih. Jadi itu dua kurve itu. Nah. Kurve ini. Kurve ini. Kurve tipikal. Tipikal itu apa? Ciri ya. Kurve tipikal. Untuk fungsi sines. Suatu derajat. Di sini sines teta. Jadi kalau saudara-saudara nanti ketemu. Misalnya. R sama dengan A sin teta. Gambarnya ya begini. Gambarnya begini. Saudara akan punya bundaran. Atau lingkaran. Satu buah. Berada di. Kuadran satu dan di kuadran dua. Dengan panjang diameter. Sesuai dengan konstanta A-nya. Kalau di sini. Ini konstanta A-nya ada berapa? Dua. Makanya ini maksimal. Diameter maksimal yang dia dapat. Adalah. Dua. Gitu ya. Nah kira-kira ada pertanyaan gak dari sini. Ini. Ini kalkulus kok. Sebenarnya saudara-saudara sudah dapat ini. Insya Allah sudah dapat. Nah pengetahuan ini akan sangat berharga. Ketika saudara-saudara nanti. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa diingat kembali ya. Apa yang ngajar di kalkulus ya. Jadi untuk mengingat kembali ya. Bagaimana ketika kita ketemu kurve-kurve soal-soal barangkali yang dibahas nanti sama Pak Anas atau dalam kelas saya. Tapi ini mungkin ya bagian akhirnya. Saya pikir untuk merefresh sekali lagi. Itu cara gambarnya sebenarnya seperti itu. Gambar gitu ya. Nah nanti ya hati-hati. Hati-hati kalau fungsinya tidak seperti ini. Rekan-rekan mahasiswa ya. Sebenarnya kalau gambarnya apa fungsinya tidak seperti ini ya sesuaikan. Misalnya sin kuadrat gitu ya sesuaikan. Ya sesuaikan. Sebenarnya caranya seperti ini. Teta berapa R berapa. Di dalam metode ini sekaligus saya mengingatkan kembali bahwa untuk menuju atau apa menunjuk ya. Untuk menunjuk suatu titik dengan koordinat putub atau koordinat polar itu sudah-sudah perlu dua parameter. Dua parameter. Yang pertama namanya teta. Yang kedua namanya R. Teta itu sudut. Pergeseran sudut dari titik Atau dari sumbu terutama X positif. R adalah jarak. Di sini R jarak. Jarak titik tersebut terhadap titik U atau titik 0,0. Jadi itu dua fungsi. Kalau saudara-saudara sudah punya dua fungsi itu beres. Sudah enggak banyak masalah. Bisa saudara menggambarkan itu. Bisa ya. Nah kira-kira bisa dimengerti ya. Jadi ini Oke silahkan. Itu garis putus-putus yang sebelum nomor kedua itu apa ya Pak? Yang sumbu X. Garis putus-putus yang mana? Yang sebelum angka dua yang sumbu X. Ini tak? Iya. Yang itu menunjukkan sudutnya ini loh Mas. Berarti 120 derajat. Ini kan menunjukkan sudut loh. Ini sudut A. Ini B. B sini ya. Kemudian C. Itu yang sini ya. Terus ini untuk D. Kok sama dengan titik B? Nah jangan lupa. Fungsi periodik. Sin 60 itu kan hasilnya kan sama dengan sin 120. Kita lihat. Kita lihat. Ini SMA. Zaman mau SMPTN mungkin atau namanya sekarang namanya apa ya? SBM PTN. Sudah lihat ya. 60-120 hasilnya kode Mas. Identik. Iya. Iya. Fungsi periodik kok. Fungsi periodik. Ngerti? Periodik. Artinya apa? Berulang. Berulang. Periodikal dan berulang. nanti dia balik ke situ lagi. Iya. Masih ingat ya? Itu gambarnya itu. Untuk gambarnya. Bagus pertanyaan. Ada lagi mungkin? Atau mungkin? Belum jelas atau bagaimana? Pak mau bertanya Pak? Iya silahkan. Yang tadi itu Pak saya kurang masih kurang ngerti Pak yang 200 suhu derajat 210 itu kenapa di titik A Pak? Masih kurang paham Pak. Nah. Nah Mbak Leni lagi ya. Saudara lihat tabelnya ya. Kelihatan tabelnya Sambang? Kelihatan Pak. Eh? Kak kelihatan? Kelihatan. Nah. Lihat ya. Lihat ya. Ini kan 210. Ini kan min 1 ya. Iya. Ya. Kalau ini. Kalau ini plus. Ya. Maka saya akan bikin derajat 210 di sini. Dan titiknya ada di sini. Ada di bawah sini. Makanya tadi saya nanya. Apa? Kursor saya kelihatan enggak? Nah gitu ya. Jadi. Seandainya ini plus. Ya. Coba dilihat ya. Seandainya harga ini plus. Maka. Pada saat 210. Titik saya ada di bawah E. Ya. Sebanyak satu-satuan. Pada titik-titik putus-putus 210 itu. Nah. Kira-kira dari sini bisa bayangkan. Iya Pak. Nah. Itu kan plus. Ya. Kalau plus. Tapi di sini minus. Hasilnya minus ya. Paham ya. Karena minus. Arahnya. Arah berlawanan. Gitu loh. Oh. Iya ya Pak. Nah. Arah berlawanan kemana? Ya ke A. Kalau ini kan minus. Agas plusnya kemana? Ya ke A tuh. Sepanjang satu-satuan. Nah. Kira-kira. Paham tak gak? Paham Pak. Begitu ceritanya ya. Sebenarnya kalau gak paham ya. Nanti boleh datang ke ruangan saya. BTS. Di hari kerja. Saya hari kerja. Beberapa hari masuk. Kalau mau ketemu boleh. Perangkatnya ada di Surabaya. Silahkan. Ya. Gitu jadi ceritanya ya. Jadi minusnya itu kenapa? Karena dia. Eh kok minusnya. Kenapa kok ada di A? Jadi karena dia minus. Kalau dia plus ya. Ya tetap di titik itu. Gitu ya. Dari nul itu di titik itu. Jadi disini loh Pak. Mestinya kan di titik kiri kan minus Pak. Loh. Kalau di titik kiri minus. Berarti pikiran saudara. Itu masih pikiran. Sumbu XOY. Nah gitu ya. Kalau kita sudah pikiran kita sumbu. Apa? RTta. Atau sumbu polar. Ya sudah harus berubah gitu ya. Jadi yang dimaksudin. Plus minus itu. Plus tiga. Keluar dari titik O. Menuju sudut yang kita tuju. Gitu. Minusnya ya kebalikannya. Gitu. Ya. Kebalikannya. Kalau mestinya dia pergi ke utara. Kalau dia minus. Mestinya akhirnya dia jadi arah ke selatan. Gitu loh. Gampangannya itu begitu. Nah begini-begini. Ini akan banyak dipakai oleh orang-orang di kelautan dan udara ya. Orang-orang apal, pesawat udara. Itu kan koordinasinya begitu. Arah 360 derajat. Arah sekian gitu kan. Kalau di angkasa atau di laut gitu kan. Mereka nggak X. Oh XY 3,4. Bingung orangnya. Gimana sumbunya. Tapi kalau radius sekian nautical mil. Misalnya 20 nautical mil. Lintang sekian. Mereka bisa bayangkan. Polar ya. Jadi koordinat yang dipakai koordinat. Koordinat polar. Atau perbintangan ya. Perbintangan itu polar itu. Seperti maaf ya. Maaf ini. Kalau penetapan hari raya. Orang-orang muslim. Orang-orang muslim loh. Ini sudah kelihatan bulan. Itu yang dimaksud itu polar itu. Sekian derajat di atas ufuk. Nah itu polar itu. Makanya catatan-catatan seperti ini. Bukannya kita fanatik bukan ya. Catatan-catatan seperti ini. Oleh orang-orang di ilmu pahlak. Banyak sekali. Ilmu-ilmu astronomi yang. Mulai jaman. Jaman medieval ya. Jaman-jaman. Abad pertengahan. Dalam sejarahnya. Abad pertengahan. Itu banyak catatan-catatan seperti ini. Baik pertama orang muslim. Dan orang. Baik orang muslim. Baik juga orang non muslim. Orang kristian juga banyak. Justru dari rumusan ini kan. Yang mengatakan bahwa pusat-tata surya ada di matahari itu kan. Nikolaus Kepernikus. Pendeta itu. Pendeta dari Polandia itu. Pendeta dari Polandia yang memakai konsep-konsep seperti ini. Koordinat polar itu. Tapi ya lebih anu ya. Namanya trigonometrical polar. Spherical trigonometry. Jadi trigonometri sperik. Seperti yang pernah kita belajar tentang koordinat sperik itu. Itu dari orang-orang muslim. Orang-orang muslim sama Kepernikus. Disempurnakan. Dia mempropos. Propos bahwa heliocentris. Tata surya itu berasal dari apa? Pusatnya ada di matahari. Menarik itu ceritanya. Jadi kalau sejarah-sejarah belajar nanti lebih jauh. Saudara akan mengerti ini. Tidak sekedar tengkar. Ikut hari raya. Hari apa ini? Senin apa? Minggu. Tapi cuma tengkar-tengkar. Tidak mengerti dasar. Biasanya begitu. Biasanya itu ilmu astronomi yang cukup rumit sebenarnya. Cukup rumit. Kita yang di bawah karena tidak mengerti kalau itu rumit. Kita senang tengkarnya saja. Ini cuk ya. Cuk. Jangan dianggap serius. Cuk saja. Baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sayang ini kita ya terbatas waktu juga. Materinya banyak. Ada lagi yang lain mungkin? Bisa saya lanjutkan ya? Bisa Pak. Baik. Saya lanjutkan. Ini yang kedua ini contoh soal lagi. Bagaimana kalau grafiknya kuadrat? Sampai sama dengan tadi. Dua sin tapi ini kuadrat. Bagaimana kalau kuadrat? Kalau kuadrat ya caranya sama. Sudah tabelkan ya. Sudah-sudah ya. Yang sabar. Tabelkan begini yang sabar. Tabelkan. Sudut-sudut istimewanya. Kemudian. Sudah akan dapatkan grafiknya seperti ini. Kita lihat ya perbedaannya ya. Kalau yang tadi. Kan tidak derajat ya. Fungsinya kan R2 sin teta ya. Kemudian yang ini adalah R2 sin kuadrat teta ya. Jadi kalau sin teta. Tidak pakai kuadrat. Itu bunderannya cuma satu. Nanti bisa dilihat itu. Kalau kuadrat. Bunderannya dua itu. Lingkarannya ada dua. Lingkarannya ada dua. Satu di atas, satu di bawah. Satu di atas, satu di bawah. Sehingga ini jadi tipikal. Jadi tipikal. Jadi ciri. Jadi ciri. Ketika saudara-saudara nanti mendapatkan fungsi sinus. Di dalam koordinat polar. Terus disuruh gambar. Itu kalau tidak kuadrat. Bunderannya cuma satu. Kalau kuadrat. Bunderannya dua. Begitu juga kalau nanti cosinus. Bunderannya satu. Tapi cosinus nanti ada di sisi mana. Nanti kita akan lihat ya. Kalau kuadrat dia bunderannya dua. Seperti itu. Sebenarnya. Nanti ini namanya. Seperti tipikal gitu. Namanya kalau nanti sesuatu membaca di buku-buku. Matematika teknik. Barangkali ketemu koordinat polar. Ini gambar ini dari mana ya. Biasanya kan disitu langsung aja dikasih gambar. Itu caranya begini. Cara gambarnya. Jadi biasanya di buku-buku matematika teknik. Yang sudah multiple integran. Itu biasanya akan dibahas di buku matematika teknik. Yang katakanlah ya. Katakanlah ya. Katakanlah tingkat lanjut. Jadi disitu gambarnya tiba-tiba muncul. Saudara-saudara. Ini dari mana gambar ini. Gambarnya dari sini. Caranya itu. Jadi saudara-saudara harus melihat dulu. Koordinat polarnya seperti apa. Baru saudara-saudari. Apa itu rumuskan. Atau saudara-saudara. Nah, di dalam koordinat polar. Nanti saudara-saudara akan mendapatkan. Apa istilahnya ya. Ini saya cekcilkan aja. Akan mendapatkan. Tipikal-tipikal atau tipe-tipe kurve. Berdasarkan apa itu. Berdasarkan fungsinya ya. Itu kurang kecil sih Andre. Kita kecilkan lagi. Apa sih segini dulu aja. Nanti kita pelan-pelan ke bawah. Nah, ini ya. Siis-si. Kita turunkan lagi. Oke. Pelan-pelan ya. Jadi, seperti yang kita sudah coba gambarkan tadi. Kalau kita ketemu fungsi A sinis theta. Maka kita akan dapatkan apa. Satu benderan. Satu lingkaran ya. Di tengah. Eh, di apa. Di kwadran 1, kwadran 2. Kalau dia kwadrat. Maka kita akan dapatkan 2. Dua lingkaran ya. Dua lingkaran. Satu di atas, satu di bawah. Perhatikan bahwa konstanta A. Konstanta A. Itu menunjukkan apa. Diameter terjauh yang bisa didapat. Atau yang terdapat di kurva tersebut. Jadi kalau sinis. Dia ada di atas dan di bawah. Nah, kalau kos sinis. Nah, ini kos sinis saya. Ikutkan juga sekalian ini. Yang di bawahnya itu nomor 3 dan nomor 4 ya. Kalau kos sinis tanpa kwadrat ya. Dia ada di kwadran 1 dan kwadran 4. Kwadran 1 dan kwadran 4. Satu bulatan. Kalau dia kwadrat, dia ada dua bulatan. Ya, satu di kwadran 1 dan 4. Dua di kwadran 2 dan 3. Nah, itu tipikal itu. Kalau ketemu nanti tinggal lihat A-nya saja. Oh, A-nya 4. Berarti nanti yang terjauh itu diameternya ya 4. 4 satuan. 4 unit. Nah, itu tipikal. Untuk yang selanjutnya sinis 2 teta. Nah, 2 teta begitu ya. Kita akan seperti kelopak bunga gitu ya. Kalau 2 teta itu kelopaknya ada. Ada 4 itu. Dengan kelopak menempati posisi masing-masing 45 derajat di kwadran tersebut. Itu kan 45, 135, 219, 319 itu kan 45 itu. Di kwadran tersebut itu dia pada posisi diagonal sempurna. Kemudian pada titik 6. Eh, titik 6. Pada poin nomor 6. Kalau 3 teta. 3 teta berarti dia pada posisi 30 derajat. Ada tiga kelopak. Ini kalau yang gambar pominter ini bisa bagus gitu ya. 5 teta itu. 5 ya. Banyak. Kecil-kecil. Kita bisa gambar bunga itu dari sini. Nah, ini kalau kosines. Kosines ya. Kosines. Sudah dapatkan itu. Kelopaknya bentuknya begitu. Kalau dulu suruh gambar semua ini dulu. Tapi ya. Sekarang. Sebenarnya kan saudara-saudara akan ngerti pengetahuannya lah. Sekarang ngerti pengetahuannya. Jadi. Tipe-tipe dari kurva-kurva itu. Itulah yang saudara-saudara nanti akan dapat. Nah. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini? Jadi itu tipe-tipenya ya. Tipe-tipenya. Jadi kalau ada gambar begini. Oh ini sketsanya begini. Sudah-sudah lihat terus. Kalau dalam multiple integral setelah gambar kan disuruh ngapain gitu kan saudara perlu melihat soalnya ya. Bisa mencari luasan ya. Bisa juga mencari titik berat ya. Tergantung dari sini. Tergantung dari soalnya. Tapi kalau di sini saya tidak serumit itu. Nanti mungkin barangkali yang banyak ya. Nunggambar sketsa. Sudah-sudah bisa menggambarkan sketsanya. Saya pikir cukup. Ini pengetahuan-pengetahuan yang saya rangkum ulang barangkali ya. Dari kuliah kalkulus. Nah kali ini kalkulus 2 ya. Kalkulus 1 atau kalkulus 2. Saya lupa. Matematika. Matematika dasar. Kalau dulu namanya matematika dasar 1, matematika dasar 2. Ya deh. Mengenai menggambar-menggambar itu. Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan. Nah ini kemudian yang berikut ya. Yang berikut. Sudah lihat itu. Nomor 9 dan nomor 10. Nah ini sumberin banyak ya. Atau banyak sekali ditampilkan sebagai contoh soal di buku-buku matematika teknik. Ya saudara-saudara bisa cek nanti di buku-buku matematika teknik itu. Ya. Terbitan Kreisik. Terbitannya Peter Unil. Ya. Banyak. Banyak dipakai. Dipakai apa? Dipakai untuk menghitung biasanya luasan. Jadi. Kalau saudara-saudara nanti dapatkan kurva-kurva seperti itu. Sudah. Sudah. Sudah lihat saja. Sudah lihat saja. Oh. R sama dengan E. Maaf. R sama dengan A. Kurung 1 plus cos theta. Gambarnya gitu. Sudah skets saja. Seret. Karena di sini yang penting kan bukan gambarnya. Yang menghitung luasan. Atau menghitung menersia. Dan sebagainya. Jadi nanti ada ciri-ciri. Nanti abis ini kita ada catatannya. Jangan khawatir. Jadi. Kalau nanti. Ya. Koefisien di fungsi trigonometrinya itu lebih besar. Ada suara. Ada bentuk seperti nomor 10 ini. Jadi ada lipatan dalam. Lipatan dalam. Kalau nomor 11 ini ya. Kadang-kadang ada buku-buku teknik. Seperti punya apa. Aduh. Frank Iris itu ada. Ada. Buku skum. Frank Iris itu ada. Sudah. Sudah seperti ini. Sudah menulis. Berapa itu luasannya? Seperempat lingkaran itu berapa? Itu sudah-sudah. Sketsa. Terus dicari luasannya. Atau apa? Tergantung dari soal. Tergantung dari. Dari soal. Ini tipikal-tipikal. Nah. Ini yang mungkin bisa dipakai. Yang penting. Sekian ya. Jadi grafik. A plus B cos theta. Atau nanti bisin. Yang terutama B cos ya. Kalau betin. Bisin jarang ya. Bukan itu tidak ada sih. Ada cuma jarang. Memberikan tiga hasil yang menarik. Ya. Bergantung dari. Apa? Harga relatif A dan. A dan B. Kalau kita dapatkan A itu sama dengan B. Koefisiennya itu. Nah. Misalnya ya. Misalnya R sama dengan 1. Plus cos theta. Berarti kan A sama dengan 1. B sama dengan 1. Berarti A sama dengan B. Kalau besarnya A dan B itu sama. Maka saudara-saudara akan dapatkan kardioid. Kardioid. Kardioid ya. Kardioid itu ya gitu itu. Kurva yang. Menutup. Itu kan tidak terbuka itu kan. Garisnya itu kan. Continuous itu. Tapi tidak lingkaran. Dia ada. Ada cepitan. Seperti buah apel ya. Seperti buah apel atau buah. Buah opong ini. Buah pir yang dipotong. Pengahnya gitu. Kardioid. Itu jika. A sama dengan B. Kalau koefisien A nya itu lebih kecil daripada B. Maka kita dapatkan. Nah itu. Ada lipatan dalam. Atau dikatakan. Simpai dalam. Simpai dalam. Jadi ada. Ada cepitannya. Ada lipatan. Di dalam. Jadi seperti mungkin kalau tadi buah itu. Tidak ada bijinya. Kalau yang satu. Yang dua ini. Bijinya kelihatan. Nah kalau A nya lebih besar daripada B. Nomor tiga. Maka. Kita akan dapatkan. Tidak ada patahan. Seperti kardioid. Itu kan kelihatan. Nyelempit gitu ya. Nyelempit. Patah-patah gitu. Tidak ada simpai juga. Jadi. Seperti kurva yang tidak. Seperti kurva yang melande. Kalau mau melande saya. Oh. Betulnya. Yang selo. Yang selo. Jadi dia tidak. Ada melengkung sedikit. Tapi tidak menempel. Tidak patah. Jika A lebih besar B. Maka dia tidak. Tidak. Tidak tegas lah. Silahnya. Patahannya tidak ada. Tidak tegas. Jadi ini tipikal-tipikal kardioid. Kurva-kurva yang. Dibentuk oleh. Fungsi. R sama dengan. A plus. B cos theta. Ini. Ini. Unikan matematika. Jadi. Sudah-sudah. Nanti kalau ketemu fungsi-fungsi seperti ini. Tinggal gambar aja. Tinggal gambar aja. Oh. Seperti ini. Seperti apa? Ini kita lihat di contoh soal. Nanti ada. Contoh soal ya. Ada inilah. Ini saya beri contoh soal. Misalnya seperti ini. Kita lihat. Di gambar pertama. R sama dengan apa? 2 plus 2 cos theta. Ini berarti kasusnya adalah apa? Kasus. Kasus 1 ini. Kardioid ini. Karena koefisien A dan B-nya. Itu sama persis. 2 satuan. Gambarnya seperti ini. Jadi secara-secara tidak perlu. Tidak perlu lagi. Menggambar seperti tadi ya. Di titik-titik. Nol derajat. Tidak usah. Sudah skets saja. Dekat saja. Eh. Kardioidnya kayak gini. Soalnya lihat di sana. Bentang terjauh. Bentang terjauhnya itu. Sama dengan 4. Karena di situ adalah penambahan dari 2 plus 2. Kos theta-nya itu sama dengan 1. Kalau fungsi periodik itu kan. Harga mini. Harga maksimalnya itu 1. Harga minimalnya minus 1. Kalau di situ. Kalau di situ tidak ada koefisien. Dalam fungsi periodik itu. Aslinya kan begitu. Kalau itu ketambahan koefisien sih. Dia akhirnya dikalikan koefisiennya. Makanya di situ bisa lihat. R misalnya 2 tambah 2 kan 4. Jadi di situ bentang terjauh. Antara titik ya. Itu 4. 4 satuan. Ini ada istilahnya ya. Rekan-rekan ya. Saudara-saudara mahasiswa ini ada istilahnya. Saya lupa. Opo Apex. Kalau dalam astronomi itu ada yang perihelium. Biar masih ingat ya. Sudah lama gak baca-baca. Itu dari sini. Dari usi-usi ini. Jadi astronom-astronomi itu. Wah matematikannya hebat-hebat. Mungkin punya saudara yang kerja di lapan. Atau kerja di badan-badan. Badan metrologi. Atau meteorologi. Badan meteorologi koefisika. Itu pintar-pintar. Bayangkan cepat. Ini sehariannya begini. Tidak menutup loh. Saudara-saudara nanti bisa jadi begini. Gak menutup loh. Berarti gak harus. Teknik kimia kudunang pabrik. Enggak. Yo mayornya ke pabrik. Lihat-lihat nasibnya. Ada yang direkrut. Sama lapang ya. Bisa aja. Oke. Kemudian yang nomor dua. Nah ini kasus nomor dua. Lima plus tiga kos. Ini berarti sejajar-sejajar. Kasus yang nomor berapa ini? A lebih besar B itu kasus yang nomor tiga. Yang masih ingat ya. Jadi A lebih besar B maka. Tidak ada patahan. Tidak ada simpai dalam. Tidak ada patahan. Tidak ada simpai dalam. Bentuknya kayak gitu itu. Bentang terjauhnya berapa? Delapan ditambah dua ya. Jadi lima plus tiga dan lima min tiga. Ada sepuluh. Sepuluh satuan bentang. Ada istilahnya ini? Saya lupa ya. Nanti saya lihat lagi. Periolium. Jadi kan ada itu kalau dalam astronomi. Sesuatu belajar dulu di geografi di SMA. Kan ada jarak terdekat matahari. Jarak terjauh. Bentuknya itu orbitnya. Kemudian nomor tiga. Nomor tiga. Ini kasus dua. Kasus dua. Sudah lihat. Kasus dua ada cepitannya. Ada lipatan ke dalam. Satu-satuan itu. Satu-satuan itu. Sudah lihat. Bentang terjauhnya tiga. Satu plus dua. Disitu ya. Ini. Kasus nomor. Nomor dua. Gambarnya kayak gigi. Contoh soal empat. Contoh empat ini. Berarti kasus berapa? Kasus tiga lagi ini ya. Seperti yang nomor dua itu. Jadi. Koefisien A lebih besar daripada koefisien B. Koefisien A-nya dua. B-nya satu. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi bentangnya empat. Ini terjauhnya. Dua-dua. Nah ini sejauh sejarah. Jadi ini bentuk-bentuk khusus barangkali. Atau katakan ya. Katakan bentuk istimewa lah. Bentuk istimewa kalau kardioid. Kita ketemu fisikosinus. Dan dia kosinus itu memiliki konstante. Seperti tadi ya. A plus B. Cos something gitu ya. Cos sesuatu. Maka. Gambar-gambar ini yang akan muncul. Gambar-gambar ini yang akan muncul. Sejauhnya tinggal sketsa saja. Kemudian mencari apa. Mencari apa yang disuruh. Luasannya kek. Atau apa. Ya barangkali. Nah. Ada pertanyaan mungkin sampai disini. Ini. Mungkin refresh saja. Barangkali. Wah ini saya juga pernah dapat pak. Oh iya. Saya memang mau refresh. Mau refresh kok memang. Dan gak lupa saja. Pak. Mau nanya pak. Silahkan. Pertanyaan. Untuk yang poin tiga pak. Ini kan kalau satu tambah dua kos tetak. Ini ada menjauh satu ya pak. Mungkin kalau misalnya. Ibaratnya nanti. Satunya ini misalnya diganti minus tiga. Berarti ini ke depan pak. Gak ada. Apa. Gak ada lingkaran ke dalamnya gini pak. Minus tiga. Ya. Minus tiga berarti kan kasusnya. Iya. Gak ada. Betul. Putus. Ya gambarnya gak begini mas. Kalau minus. Gambarnya gak begini. Ya. Berarti dia apa. Arahnya ke depan ya pak gitu. Iya. Kayak poin satu. Beda nanti. Beda. Terima kasih pak. Bener. Pertanyaannya bagus itu. Ini kan plus pak. Iya kalau minus. Kalau minus gak begini mas. Betul. Kalau minus gak begini. Ya. Mungkin. Ya. Gak begini. Bagus pertanyaannya. Yang nanti buat quiz lah. Buat quiz nanti yang minus. Memberi saya ide. Bagus. Terima kasih mas ya. Iya pak. Gak ya. Kalau quiz gak segitunya lah. Kalau mungkin untuk diskusi-diskusi. Tapi gak betul. Kalau minus gak begini. Bagus pertanyaan. Yang lain lagi pertanyaan? Jadi kalau. Kalau nanti sesuai-suai ketemu yang bentuknya aneh ya. Kalau bentuknya aneh. Ya akhirnya balik. Gak ada pilihan. Bikin tabel lagi ya mas ya. Atau mbak-mbak nanti bikin tabel lagi ya. Satu-satu-satu gitu. Karena ini kalau konfisinya plus. Konfisinya plus. Bagus pertanyaan. Ada yang lain lagi mungkin? Kalau yang paling penting. Pertanyaan lagi silahkan. Yang menentukan bentang terjauhnya tadi yang nomor empat itu kenapa yang ditulis di situ tiga tapi aslinya empat pak. Oh titik terjauh tiga dari nol titik tiga itu kan tiga itu kan. Ya. Tapi karena dia. Karena dia. Apa. Tidak ada patahan itu kan. Ada titik terjauh satu kan disana kan. Ya. Jadi dua dikurangi satu-satu. Jadi titik. Ini ada istilahnya yang saya lupa. Antara satu ke tiga itu ada istilahnya itu. Namanya saya lupa. Perihelium atau saya lupa. Atau apelium saya lupa. Itu ada istilahnya itu. Jadi kalau bentang terjauhnya ya apeliumnya itu. Empat itu. Satu ke tiga kan empat. Gitu. Oleh itu berarti dimulainya dari satu ya pak. Yang lainnya kan dimulainya dari nol. Ya. Yang penting ya. Yang penting ya. Bentuk-bentuk ini. Jadi koefisien itu kan berubah-berubah ya. Koefisien itu kan berubah-berubah kan. Tergantung dari permasalahan. Tapi kan bentuk. Bentuk umumnya itu kan ya begini ya. Bentuk umumnya ya begini ini. Bentuk umumnya itu begini. Kecuali tadi yang minus. Tadi pertanyaan bagusnya. Minus bagaimana? Minus yang begini. Minus agak berbeda sedikit. Saya enggak bawa gambarnya ini. Ada sebenarnya juga kalau mau nyoba. Kalau anu kan di gambar satu-satu. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Sementara oke ya. Sementara ya. Jadi itu materinya. Maaf untuk sore ini. Saya akan stop share dulu. Saya stop share dulu. Saya akan bagi. Saya bawa example satu ini ya. Satu contoh ini ya. Jadi permasalahan kita nanti tidak seperti ini. Tapi ini integral lipatnya. Balik lagi ya. Loh kok hilang reksis. Aduh hilang reksis. Tentang-tentang. Wah ini. Karaptit ini. Saya tak stop share dulu ya. Saya stop share dulu. Saya buka dulu. Tadi soalnya. Habis-habisan. Ada sidang. Kasar sana itu ya. File-file-nya. Saya buka. Saya tutup. Oke saya buka dulu ya. Loh kok isor ya? Waduh. Buka isor. Bukai bening ya. Bentar lagi ya. Wah ini contoh saya hilang ya. Entah-entah ya. Entah-entah ya. Nah ini sudah sudah. Saya share dulu ya. Saya share dulu. Nah kelihatan sesuatu. Jadi permasalahan kita nanti begini. Carilah area di bawah kurve seperti ini. dibatasi oleh teta 0 sampai teta setengah pi. Ini nanti permasalahannya kayak gini. Maka kalau kita lihat ini kan kasus berapa ini? Kasus 1 ya. Kasus 1 secara-secara bikin kurvenya cepat-cepat aja ya. Jadi jangan terlalu detil. Karena apa? Karena pekerjaan utamanya adalah mencari area. Bukan gambar. Gambar ya penting. Nah begini ya soalnya ya. Kelihatan ya. Jadi R sama dengan 1 plus cos teta dari 0 sampai setengah pi. Setengah pi berapa? 90 derajat ya. 90 derajat. Gambarnya kayak gini tuh. Nah ini gambarnya dulu. Oh gambarnya kayak gini oke. Jangan gitu ya. Terus ditanya antara 0 sampai setengah pi. Berarti di kuadran berapa? Kuadran 1. Luasan di kuadran 1. Ini kurang-kurang kapisional soalnya ini. Komen ini. Find area of a curve bonded by this one. By multiple integral ini. Kurang misalnya ini. Dengan integral ganda. Kalau nggak pakai integral ganda. Saudara hitung pakai kotak-kotak. Di kertas grafik tuh bisa. Nah ini kalau multiple integral ya. Kalau multiple integral setelah gambar kita dapatkan. Dapatkan gambarnya kayak gini. Maka kita tahu areal yang kita mau hitung itu yang mana. Itu ya. Ini yang penting dari sini. Nah kemudian saudara bikin perumusan ini. Dalam koordinat polar kita tahu bahwa. Saya cepatkan aja nih. Nah gini ya. Jadi R sama dengan 1 plus cos theta. Areanya adalah. DYDE ketutupan tulisan. DYDE. Nah DYDE. Kalau dalam polar jadi apa? RDRD theta. Oke gak masalah. RDRD theta. Kita nanti tinggal mengintegrasikan terhadap DR dan D theta. Batasnya berapa? Batasnya. Batasnya dari R. 0 ke R untuk R-nya. Untuk theta-nya. Dari 0 ke setengah pi. Dari mana reka-reka ini? Dari soal. Soalnya tadi kan batasnya adalah. Dari titik 0 ke setengah pi. Sudah. Sudah. Sudah integrasikan dulu. R-nya diganti apa? R-nya diganti itu. 1 plus cos theta. Nah itu. Sudara dapatkan. Berarti jadi bahwa tanda integral. 1 plus cos theta. Kuadrat. Maka sudah dapatkan yang ini. Yang di kanan ini. Setengah. 0 setengah pi. 1 plus 2 cos theta. Plus cos. Kuadrat theta. Sama dengan. Eh. D theta. Berarti ini kita integrasikan. Kita integrasikan. Nah ini. Ilmu integralnya. Mohon dilihat lagi. 1 kalau kita integrasikan jadi. Jadi theta. Terhadap di theta ya. 2 cos theta jadi. Kalau integrasikan jadi. 2 sin theta. Cos kuadrat theta jadi. Pi per 2. Plus sin 2 theta. Eh kok. Pi sih. Teta per 2. Plus sin 2 theta per 4. Nah ini. Yang cos kuadrat theta. Kalau di integrasikan jadi itu. Nah itu lihat nanti cicatatan alkulus. Ada itu. Nah setelah harga-harga itu kita dapatkan. Ya tinggal masukkan batasnya aja. Batasnya apa? 0 sampai setengah pi. 0 sampai setengah pi. Maka sudah dapatkan itu. Sudah dapatkan itu. Yaitu berapa? 3 pi per 8. Plus 1. Nah jadi. Pekerjaan utama kita. Sekali lagi. Ini. Topiknya multiple integral. Yaitu di integrasinya. Sketchanya. Kalau kita ketemu yang tadi. Yang istimewa-istimewa itu. Ya sejauh-sejauh sketch saja. Sketchakan. Kemudian dihitung. Multiple integralnya. Terus di integralkan. Nah ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya seperti ini. Ada pertanyaan mungkin? Rekan-rekan. Sudah-sudah mahasiswa. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi. Kalau kita bekerja dengan multiple integral. Nah itulah yang kita lakukan ya. Kita lakukan. Mengerti kawan sketch saja. Kemudian. Jangan lupa kalau memang polar. Sudah-sudah konsisten terhadap notasi polar. Notasi polar itu apa? R ambek sama tetan. R ambek tetan ya. Jangan lupa ya. Itu saja. Nah ini kalau nggak salah. Di bagian belakang saya ada catatan ini. Nanti bisa sudah pelajari. Tapi yang ini tak upload atau belum ya? Aku lupa. Tapi kalau belum tak di-upload. Nanti coba saya di WA ya. Aku ceknya lagi lah. Nanti tak upload ya. Saya tadi lupa. Nah ini catatan saya. Nah ini cos kuadrat teta sama dengan setengah cos 2 teta plus setengah. Jadi sesuara nanti lihat di kalkulus ini. Di kalkulus ini ada ini. Identitas kalkulus. Identitas kalkulus itu kan cos kuadrat teta plus sin kuadrat teta sama dengan satu. Ini kan identitas kalkulus. Terus sin 2 teta, 2 sin teta cos teta. Nah ini gitu-gitu ya. Kan ada ya tadi. Ada berapa? Ada delapan. Yang istimewa saya sendiri nggak begitu hafal. Tinggal melihat aja di buku-buku kalkulus itu. Untuk menyelesaikan. Itu akan kita pergunakan dengan integral. Karena kalau kita pakai itu, kita akan kesulitan. Kita harus merubah batas, kita harus merubah derivasi, dan sebagainya. Seperti yang kemarin. Seperti yang kemarin. Jadi lebih baik kita pakai yang linear aja. Kalau ada kuadrat-kuadrat itu jadikan linear. Itu lebih gampang. Untuk integrasinya. Baik. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini. Sampai di titik ini. Barangkali materinya ya hanya di sini saja. Mengenai sketsa ya. Sketsa koordinat polar. Dengan kurve-kurve yang istilahnya kurve khusus ya. Kurve khusus ya. Kurve khusus. Dengan Pak Anas sudah sampai sampai mana? Multiple integral juga ya. Jadi saudara-saudara nanti coba perhatikan bahwa insya Allah sesuai jadwal. Saya koordinasi lagi dengan Pak Anas lagi mungkin. Insya Allah ini minggu kelima ya insya Allah ya. Ini minggu kelima, minggu ke tujuh kita ujian ya. Kalau nggak salah saya kasih midterm ya. Midterm. Jadi saya nggak pakai quiz, saya bisa pakai UTS. Nah nanti saya koordinasi dengan Pak Anas. Jadi tanggal E. Minggu tujuh kita persiapan. Atau kita akan UTS ya. Kita akan mengambil nilai. Bahan utamanya sampai akhir minggu enam. Jadi minggu depan kita akan satu materi lagi. Dan itu untuk UTS. Insya Allah minggu ini long weekend ini ya. Besok ini kan libur panjang itu ya. Mau lihat Nabi ya. Mau lihat Nabi Muhammad ya. Besok libur jadi mungkin Pak Anas kosong ya. Pak Anas kosong. Saya nggak tahu sama beliau itu dianggap kosong atau ditambah. Tapi yang pasti dari yang sudah kita bicarakan. Mungkin nanti kita akan pakai untuk UTS. Untuk UTS. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Pemisi Pak. Baik kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya tutup ya. Saya stop share. Saya stop share dulu. Ya. Untuk kode presensinya Pak. Oh ya presensi. Nanti presensi sudah saya pegang saja. Nanti. Ya. Saya execute. Nanti sudah saya isi berita acara. Itu ya. Nata saya seperti biasa. Saya harus berita. Saya. Terima kasih.